Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FMGP Sport Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Baiklah langsung saja mari kita simak berita selengkapnya Mundurnya Suzuki dari dunia MotoGP masih hangat diperbincangkan berbagai kalangan Sama halnya dengan pengganti Suzuki pada tahun depan masih menjadi pertanyaan besar Meski Dorna telah mengonfirmasi ada sejumlah peminat serius Sejumlah nama pabrikan dan tim seperti Gas Gas, Leopard Racing, hingga BMW dikaitkan Bakal mengisi slot kosong yang ditinggalkan skuad Hamamatsu Belakangan muncul nama Kawasaki yang diisukan bakal kembali ke kelas premier setelah kepergian mereka pada akhir 2008 silam Namun manajer Kawasaki Racing Team, Guim Roda, membantah kabar tersebut Ia menegaskan pertemuan dengan Carmelo Espeleta hanya membicarakan hal ringan Pun begitu, CEO Dorna Sports senang jika Kawasaki ingin kembali meramaikan persaingan di MotoGP Saya telah membaca barita tentang itu Tapi saya dapat memastikan itu tidak benar Kata Guim Roda Saya tidak pernah meminta kepada Dorna atau Carmelo Espeleta untuk masuk ke MotoGP untuk menggantikan Suzuki pada 2023 Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah berbicara dengan beberapa manajer dan jurnalis Bertanya hal sederhana mengapa Suzuki memutuskan pergi Saya ingin memahami apa yang terjadi berikutnya, itu saja Tidak lebih Guim Roda menekankan bahwa Kawasaki Racing Team akan tetap berkomitmen di World Superbike Melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun bersama Jonathan Rhea Di sisi lain, biaya yang diperlukan untuk MotoGP yang sangat tinggi juga menjadi pertimbangan pabrikan Jepang itu untuk kembali ke ajang balap motor paling bergengsi ini Tentu saja Superbike adalah rumah kami Kami sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan kami sedang dengan pekerjaan kami lakukan, begitu juga dengan hasilnya Ujarnya, mungkin MotoGP adalah sebuah lompatan yang dapat menarik banyak minat penggemar Tetapi kami tidak boleh melupakan biayanya Yang terpenting adalah komitmen seringnya berkeliling dunia Di Superbike kami hanya melakoni 12 balapan Sedangkan di MotoGP ada lebih dari 20 balapan dengan hampir 10 seri di luar Eropa Kami harus memikirkan orang-orang yang bekerja di tim kami yang memiliki keluarga di rumah Dan ini bisa membuat mereka jauh dari keluarga dalam waktu lama Saya pikir Superbike adalah hal tepat bagi kami Guim Roda sendiri tak melihat kemungkinan Kawasaki kembali MotoGP di masa mendatang Karena timnya hanya fokus pada World Superbike Kewajiban membangun motor prototipe juga menjadikan hal tersebut sulit realisasi Untuk saat ini prioritas Kawasaki adalah Superbike Kejuaraan ini memiliki respons yang baik dalam hal visibilitas dan media Tuturnya Hasil yang didapatkan dalam beberapa tahun terakhir juga menjadikan kami tim papan atas Oleh karena itu, kami ingin melanjutkan di sini, di WSBK Memang ada rasa ingin tahu apakah ada kemungkinan melakukan wildcard di MotoGP Dengan menurunkan rea di atas motor Kawasaki Tetapi regulasi MotoGP sangat jelas Di sana hanya diperbolehkan motor prototipe Sementara kami hanya punya motor jalan raya Pungkas Guim Roda Sobat GP jangan kemana-mana Karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Setelah 5 tahun bersama Ducati di MotoGP Jack Miller secara resmi akan bergabung dengan KTM mulai musim depan Ia pun tak akan melupakan jasa pabrikan Italia itu Pembalap asal Australia Jack Miller menjalani performa yang naik turun sepanjang karirnya dalam kelas premier Seperti diketahui The trailer Miller sendiri dipromosikan langsung dari Moto3 oleh Honda pada tahun 2015 Tiga musim bersama pabrikan berlogo sayap tunggal tersebut Miller hanya mampu meraih satu podium yang sekaligus merupakan kemenangan di Asen pada 2016 lalu Ketika masa depannya di MotoGP tak menentu Pembalap asal Australia itu dipercaya oleh tim satelit Ducati Pramac Racing untuk mengeber motor mereka mulai 2018 Sejak saat itu Miller seperti menemukan kembali jati dirinya dan rutin mencatatkan hasil bagus Meski kinerja belum konsisten Pada tahun berikutnya Miller naik podium setelah beradaptasi lebih baik dengan Desmosedici GP milik Ducati Performa apik yang diperlihatkannya membuat Ducati memberikan kepercayaan kepada Miller untuk memperkuat tim pabrikan pada 2021 Dua kemenangan di awal musim membuatnya mendapat kontrak tambahan satu tahun Akan tetapi lantaran performanya belum memenuhi ekspektasi skuad Borgo Panigale Ia harus merelakan posisinya untuk pembalap lain Walau begitu, Miller tak ingin melupakan jasa tim yang telah membawanya ke jalur kompetitif Itu merupakan 5 tahun yang sangat penting bagi saya Bersama Ducati, saya telah meraih banyak podium termasuk 2 kemenangan yang tak akan pernah saya lupakan Kata Miller seperti dilansir Speedwick Mendapatkan 2 titel konstruktor dan juara dunia tim tahun lalu Serta saya finish di posisi keempat dalam kelas semen akhir Itu merupakan pencapaian terbaik dalam karir saya di MotoGP Jack Miller pernah mengatakan bahwa dirinya tetap ingin bersama Ducati Kendati harus kembali ke Pramak Racing Namun situasinya tidak memungkinkan baginya dan harus memilih pabrikan lain jika ingin tetap tampil kompetitif Pembalap berjuluk Jack Ass itu sendiri tak kecewa dengan keputusan Ducati Dan berterima kasih kepada semua orang di sana yang telah mengarahkannya ke jalur yang benar Bersama Pramak dan tim pabrikan Ducati Saya terus berkembang dari tahun ke tahun Saya selalu merasa lebih baik Ujarnya, tahun depan saya akan mengambil sebuah tantangan baru Tapi yang pertama saya ingin fokus menyelesaikan musim terakhir saya bersama Ducati di tempat terbaik Terima kasih Ducati Core, tim saya, Gigi Dalinya, Paolo Ciabati, David Tardozzi, dan semua orang yang bekerja dengan saya selama 5 tahun ini Imbuh Miller Seperti diketahui, KTM telah mengonfirmasi Jack Miller akan memperkuat tim pabrikan mereka mulai MotoGP 2023 bersanding dengan Brad Binder KTM menjadi salah satu yang tepat, selain memiliki hubungan dekat karena memulai kejuaraan dunianya bersama pabrikan Austria itu di Moto3 Sosok Francesco Guidotti yang menjabat sebagai manajer tim KTM membuat ini dianggap sebagai pilihan yang tepat Sementara itu, Direktur Motorsport KTM Pete Behrer mengaku senang dalam membawa Jack Miller kembali ke timnya Memiliki determinasi tinggi diakini ia dapat mengantarkan KTM ke level yang lebih tinggi Terima kasih sudah setia di channel ini Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.